Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama Goro Show Wah, main game MRPG dulu kali ya Biar agak nyantai, apalagi ini juga katanya game NFT Jadi lo bisa nyari duit disini Walaupun gue main game NFT ya cuma buat senang-senang aja Karena nyari duitnya juga susah gitu Dan ini adalah Mir M Global Kalau sebelumnya lo mungkin sempat denger ada game namanya Mir 4 ya Kurang lebih adalah game yang Punya judul yang sama ya, sama-sama Mir gitu Cuma katanya sih gamenya beda banget lah, beda banget Mir 4 sama Mir M ini Kalau gak salah tuh dulu ada player CODM ya Strix yang sempat main Mir 4 dan sempat jauh juga mainnya Sempat lama lah Oke ini ceritanya gue skip aja teman-teman ya Kita, oh langsung milih job Ada warrior, taoist, sorcerer ya Jadi dia gak ada archer ya Taoist kayaknya supportnya bukan sih Equipped with multitude of skills across various fields They are specially provisioned in medicine Ya bener ini kayak supportnya ya Terus ada warrior sama ada sorcerer Nah ini berarti dia full damage magic ya Damage magic, kita bikin sorcerer aja teman-teman nih Karena emang Uh, 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 ciwi bro Langsung bro, oke Mass between two and Oke Go Wow Ternyata tadi yang dikejar-kejar adalah ciwi bro Dan ini kejar sama Yamato Jamato, Jamato Jamato tuh, lu tau Jamato gak? Uh Nongol lo banget bro Jamato itu adalah musuhnya Kamen Rider Gitsi Mirip banget sumpah sama Jamato coy Kita skip aja bro ya Gagak ngomong juga orang-orangnya Diem doang gitu kan Gak ngerti dia Maksudnya mau ngapain nih siang Badannya keker nih Palanya botak juga sih kayaknya nih Gue gak tau dia mau ngapain Paling dia mau nanyain Apakah kamu masih Ya Allah langsung DC bre You need to reconnect Koneksi gue unstable katanya Kagak bisa Anjir Yaudah lah Teman-teman tuh dia Gameplay dari Mir M Yang belum bisa dimainkan Gue gak tau kapan Gue jemput anak gue dulu aja Ntar gue coba balik lagi Kalau masih gak bisa juga yaudah Emang gamenya bakal buat gue Nah oke teman-teman Akhirnya bisa main Mir M juga Setelah gue jemput anak gue tadi Dan Kalau liat disini Gue login pake 2 akun Tapi Ya sayangnya disini Gue gak bisa pake Buat Efek yang full rata kanan Teman-teman ya Tadi gue sempet recording juga Rata kanan Dan itu agak Ya Patah-patah gitu lah Jadi Walaupun game ini emang nyediain Lu untuk login Pake 2 Langsung ya Dari Installornya sendiri Tapi kalau lu mau main Dua-duanya di rata kanan Menurut gue Ya Agak kurang Nyaman buat komputer lu pasti Mungkin ya Kalau lu mau sambil streaming Ya amannya diratain kiri aja Lu cari performance gitu Tapi tergantung lagi sih Kekuatan dari PC kalian Ini kenapa nih Ya Tadi tuh gue udah kelar yang ini Quest yang satu lagi Di saat itu mungkin Oke Ternyata Nyangkut Ngelik-ngelik ya Oke Dan ini Tutorial-tutorial awal Semua sama teman-teman Ya lu diajarin pake skill Lu diajarin pake potion Gimana caranya Dan disini Gue Nyobain buat Langsung mainin dua nih Karena gue penasaran Bisa ketemunya dimana Dan Kalau misalkan bisa party dari awal Itu pasti enak banget kan Jadi gue punya dua karakter teman-teman Yang namanya Roy Shio Ini adalah Sorcerer Sedangkan yang satu lagi nih Nih Yang namanya adalah Ixio Ini adalah Support Atau Taoist Kalau gak salah Coba kita lihat Taoist dulu ya Gue udah punya satu skill Tapi ya Skillnya ini ngapain nih Gue pengen liat sebenernya skillnya ngapain bang Kalau gak keliatan ya Atau kita masih buka window skillnya Summon Raksasa Oh Manggil summon bro Jadi Taoistnya summoner Oh ini nih ya Raksasa Wah Gue suka sebenernya sih job-job summoner gini Oke Ini masih level 3 teman-teman ya Sedangkan yang satu lagi ini udah level 4 Beda satu level Karena tadi pas masuk tuh ngantri ya Ngantri ya kan Akhirnya yang satu masuk duluan yang Gue gak ngerti kenapa nih tempatnya masih kosong Kayaknya nih satu buah desa yang emang cuma Ada kita doang gitu Ada apa nih buff-buffan ya Ginkgo Village Grace Oh iya Ada buff juga Sejam Lah Kwestnya hilang Oh Oh Kita udah ninggalin desanya Oke Berarti masih buru-buru juga nih si Ixio ya Karena Si Rosho udah ninggalin desanya Sedangkan Ixio masih tertahan di belakang Belakang Ya Ixio juga mau ngejar quest pastinya Namun Nah Ya kan Kita telah sampai teman-teman di Pedesaan yang remi sekali ya Berarti mulai disini Ini udah bisa Party bareng ya Udah bisa party bareng Berarti kita akan nunggu Ixio disini A few moments later Oke nih gue udah nyampe di kota ini Tapi karter gue mana ya Kita agak ke pinggir dulu deh Supaya bisa keliatan Oh beda channel kayaknya Ini channel 1 ya Ini channel 7 Oke kita pindah ke channel 7 aja ya Supaya Lebih sepi sih harusnya Uh Pindah channelnya keren bro Dissearch Oke Nah ini dia Sekarang cara bikin partinya Oke Invite to party Nah Oke Sebenernya akan lebih enak Kalau misalkan ini bisa sharing quest sih Cuma kayaknya sih gak bisa sharing quest sih Loh Ini udah kelar questnya Oh udah keluar juga Divit Wolf 5 Kenapa dia gak Ngequest di tempat yang sama ya 3 Ya 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 ini gak barengan Dapet questnya ini Gue penasaran soalnya Kalau misalkan Ya ampun bro Liat bro Channelnya aja langsung mencar loh Kalau pas lu Padahal kan itu party ya Kenapa channelnya dia bisa ya Nah lu bisa quick travel juga Tapi ada item terbatas Dan cuma sisa 5 doang Kalau misalkan jalannya masih dekat Gak usah lah Simpen-simpen dulu aja lah Karena mungkin jalannya Kalau ada beda benua Beda negara Ya kan Jauh tuh Instant teleportnya baru berasa Dark poison cloud Kita punya skill baru nih bro Dark poison cloud Tadi yang pertama tuh Gue punya skill buat nge summon Nge summon nih kan Nih Summon raksasa Abis itu kita punya Dark poison cloud Nah itu dia GG Ini kita punya skill baru juga nih Buat Si sorcerer kita nih Kayaknya sih skill-skill Ledakan gitu ya Uh Kalau lu party enak tuh Questnya kelar cepet tuh Udah jalan 2 Per 10 gitu kan Padahal lu baru mau jalan Ketempat questnya Ini berkat bantuan dari Ixio juga yang udah duluan Di sana ya Thank you Ixio Ini apa ini orang ya Oh iya orang itu bro Warrior kayaknya dia Warriornya bisa nge-blink juga loh Keren Tapi ini game keren loh Dan dia cross platform juga Jadi lu bisa mainin di PC Lu bisa mainin di Mobile Tergantung lu Lagi available-nya Pake apa Cuma kalau Ya lu mainnya di PC Eh mainnya di mobile Di mobile Dua loginnya Mesti menggunakan Dual space Kalau enggak lu pake 2 HP Ntar lu Ntar lu tungguin 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 Rosho Cuma sih biasanya Kalau game-game kayak gini Biasanya banyak Whale-nya ya Banyak Whale-nya Menyakikan pause Tapi kalau gue sih Buat main game MMRPG itu yang penting Lu nyehavan sih MMRPG itu Kalau menurut gue lebih Gimana kita bisa nikmatin Story-nya Atau bisa nikmatin Grinding-nya Nempah-nempahnya Kalau sekarang udah susah bro Item-itemnya udah Nambahin damage Gue sih jujur Awal-awal main ini Gue lebih suka pake Taoise Dibandingkan pake Sorcerer ya Atau emang dasarnya Gue tuh suka job-job support Bisa nge-heal Apalagi ini job supportnya Bisa summon Walaupun kalau lu Mainin game-game Kayak Laplace Mobile Itu emang Job-job healernya Bisa summon Kayak golem-goleman gitu kan Tapi beda Ini beda 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 GBT-nya kontinen Pioneer Oh itu isi boxnya Kayaknya Kita punya box juga Trade Dismantle Itu item apa tadi itu Oh ini kali ya Oh bukannya Duit login Nah Belum gue receive Disini Pantesan gak ada bro Tapi gak ada juga Oh new mail Ini Oh iya disini Di mail Baru bisa kita ambil Di tas kita Ini dia CBT growth support chest Jadi ini masih CBT Berarti masih di reset lagi Berarti ya Kemungkinan besar ya Semacam Di avatar mungkin ya Titel ya Oh enggak nih kostumnya Wow GG bro Lah kok jadi laki Oh yang kanan kostum laki Oh enggak juga ya Kalau laki-laki Cewek-cewek ya Enggak ada urutan kiri-kanannya ya Oh iya bener CBT ruler of the battlefield All attack All dev Oh ini ya Ini titelnya kan Kayaknya dimana itu titelnya Helping is fun Oh ini titel bro Di adventure bro Helping is fun Oh iya Helping is fun Coba Kita lihat lagi titel yang lain Tadi kayaknya ada Attack damage boost to monster 5% Ini dulu aja nih Kayaknya bagusan ini ya titelnya CBT kontinen Pioneer Apa nih Avatar summoning ticket Oh Coba kita buka bro Avatar summoning ticket Oh ini gacanya kayak gini Gacanya ya Avatar tuh kostum Red lupin Ya dapetnya ijo doang bro Ijo-ijo Dapet cowok juga loh Oh my god Bisa dapetin cowok juga ternyata Kita ganti avatarnya Kita punya Emang kalian cowok bisa pake Bisa jadi cowok juga kita Oh iya Jadi cowok Karakternya Coba Akun gue yang itu lagi Coba gacanya juga ya Ini bro Kita pake bro Bismillahirrahmanirrahim Skip aja ya Skip Ih dapet biru Disini kan Palingkah lebih hoki gitu Biru kan Walaupun emang nantinya kayaknya Bakal Rilor-rilor gimang sih ya Buat dapetin yang bagus Kalo dapet beta Kita ganti dulu avatarnya ya Nah Rare Ada soal dia bonusnya juga dia bro Liat bro Nih Attack speed dan lain-lain tuh Bonusnya ada gitu Jadi kalo lu Avatar lu bagus Makin bagus gitu Jadi emang Yah Ngarapin jaman sekarang Ngarapin apa sih bro By the way ini apa nih ya Ini apa bro Oh Ultimatenya Sebentar Berarti ini juga punya ultimate dong dia Bang Ultimate nyoba bang Liat bang Mana bang Ultimatenya bang Di ultimate Kok dia gak ada ultimate ya dia Sini gak nongol ya Tuh Kan V Ah dia emang gak punya ultimate nih Gak punya jurus utama Atau itu Jurus dari kostumnya kali ya Hah Iya Jurus dari avatar kali ini Kita ganti avatar kita coba Oh iya Mesti biru Biru baru ada Ultimatenya bro Pake vigor dia Figurnya baru ada di biru Wah Wah kalo gitu mah Yo bye bye itu yang satu lagi Gue gak mainin lagi kali ya Yang ini aja ya Sampai jumpa